Narkotika senilai Rp310 miliar disita petugas Direkturat Narkotika Polda Metro Jaya selama operasi khusus dengan Sandi Operasi Nila Jaya 2012. Operasi yang digelar selama 20 hari mulai 1 hingga 20 Juni juga berhasil mengamankan 547 tersangka. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Seri Kuanto Jumat 22 Juni mengatakan operasi tersebut merupakan amanat dari Kapolda Metro Jaya Irjen Untung Esrajab untuk terus memberantas kejahatan narkotika dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Menurut Likuanto, seluruh jajaran mulai tingkat Polsek, Polres hingga Polda secara serentak menyikapi kebijakan tersebut. Dari 547 tersangka yang ditangkap, 531 diantaranya pria, 16 wanita, dan 2 orang merupakan warga negara Cina dan Brazil. Juga terdapat sejumlah importir, 136 orang bandar, 407 pengadaran, dan 2 orang lainnya pengendali dari LP. Rikuanto menegaskan selama operasi digelar, 100% target operasi atau TO berhasil terungkap. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti ganja seberat 47 kg, heroin 141 gram, sabu 55 kg, ekstasi 331.809 butir, kokain 998 gram, obat golongan 4, 654 butir, dan 2 pucuk senjata api berikut 5 butir amunisi. Total keseluruhan mencapai Rp310 miliar, setara bisa menyelamatkan 710.684 jiwa. Dari Jakarta, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan.